Intro Kita mulai ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang mulia, yang saya hormati Termasuk mereka yang ikut Zoom meeting ini Di tempat jauh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama saya dengan Bu Ika, keluarga dan khususnya Jama'ah Bima Sakti Ikut bersyukur kepada Allah Bahwa malam hari ini kita masih dikasih kesempatan untuk bersilaturahim kembali Ada yang direct seperti ini, ada yang indirect dari jauh ini tadi Itu menunjukkan bahwasannya kita masih dikasih kepercayaan oleh Allah Dikasih amanah, dikasih keriduannya untuk tetap bersama dalam rangka Untuk menghidupkan firman-firmannya Khususnya kepada tamu agung Agung karena besar beliau Pak Yusuf, Bu Yusuf, Bu Walu, Pak Yusuf, Bu Yusuf dari Singapur Ini dari Jakarta Ini Pak Pak Sapi, Bu Sapi, Pak Gito dari Sidoarjo Kalau Pak Sapi dari Madura Biar orang dengar, ada yang dari Madura Pak Tri Suraboyo Pak Rizal Singosari Pak Tamrin dari Papua Pak Puji Belimbing ya Ya ini semua Khususnya kepada Bapak dan Ibu yang dari luar negeri Mereka ikut menyambut dengan senang hati kedatangan Saudara kita dari negeri jiran Dan mereka yang sekarang memperhatikan ini semua Ini salah satu bentuk Bagaimana silaturahim di zaman modern ini Kita bisa berbagai macam cara Jadi itu tadi ya Itu yang pertama Yang kedua Memang Pak Yusuf kesini Dengan Bu Yusuf itu Di dalam rangka Program insya Allah Kalau diperkenankan Allah Nanti kita ada program Umroh kembali gitu ya Sudah dibuka kembali Nur sih mengagendakan Januari Bu Walu ikut ya Melok terus Ini Sudah mudahan Dikasih kemudahan oleh Allah Ya Seperti itu tadi Ya terus terang Bukan apa-apa Saya hanya ingin Saya tidak memberikan cerama Tapi Saya memberikan Semacam Apa ya Kalau Pak Yusuf Kepada saya Tadi dengan Bu Yusuf Membawa oleh-oleh Buah tangan Saya memberi buah tangan Kepada beliau itu Dengan yang lain Tapi buah tangannya Insya Allah dari Allah Ya Itu Karena Seperti ini Saya pun tadi malam itu Ada tamu Mau di Apa yang mau disampaikan Insya Allah saya Dikasih Inspirasi Gitu ya Dan mudah-mudahan Ini juga untuk Yang ikut Hadir Dan yang jauh ini Menjadi Sebuah Pengetahuan baru Karena untuk saya Juga pengetahuan baru Ya Atas dasar Tafakur Kita dikasih Oleh Allah itu Cara berkomunikasi Dengan Tafakur Dan zikir Tapi Saya agak berbeda Dengan Masyarakat umum Gitu Tafakur saya itu Bertanya Ya Zikir juga Saya Mendengar Gitu Tafakur Bertanya Kenapa begini Kenapa begini Itu Tafakur Namanya Ya Karena Intelektual Tapi kalau Berzikir Itu Berusaha Untuk Samik Nah Mendengar Karena Allah Tidak bisa didikti Gitu Ya Tergantung Beliau Itu Yang Saya harapkan Sehingga Dengan demikian Salah Salah satu Mudah-mudahan Ini itu yang lain juga Ini boleh nanti ditanyakan Saya boleh dipotong ya Saya tidak ceramah Tapi Diskusi Saya bertanya Agak mendalam Saya Kepada Yang Merpirman Ya Tuhan Sebetulnya apa sih Tuhan Fungsi Quran itu apa sih Tidak semua orang Mungkin Punya keberanian Ya Untuk Begitu Ya Saya dikasihkan Apa Tadi Tapakur itu namanya Ya Karena kalau kita Tidak tahu Fungsi sesungguhnya Maka Menjadi Unfunction Tidak berfungsi Quran itu Gitu loh ya Sebagaimana Masyarakat umum Quran tidak berfungsi Ya kecuali untuk Ngaji-ngaji itu Ya Itu saya tidak Seperti itu Jadi harus Ternyata bukan main Jawabannya itu Ya Nah itu Ya masing-masing Halo yang disana Dengar ya Saya bicara Halo Dengar Pak Agus Pak Dengar 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 Ya syukurlah Itu Harus berfungsi Ini kesalahan Kita itu Tidak pernah Memfungsikan Quran Sesuai dengan Peruntukannya Ya Kecuali Quran itu Hanya sebagai Legalitas Bahwa kita itu Berislam Beragama Kan begitu Padahal tidak Seperti itu Ya Itu Bu Bukali boleh Dicatuk Karena itu Lewat Saja Saya Jari Salah satu Di antaranya Berdasarkan Pertanyaan itu Ada Berdasarkan Perkataan Tuhan Itu sendiri Sesungguhnya Quran ini Adalah Perkataan Firmanku Yang tidak Main-main Gitu loh ya Itu kan Perkataan berat Itu ya Gitu Sungguhnya Quran ini Adalah Dari aku Perkataanku Yang bukan Main-main Yang pun Menjadikan Pembeda Kalau kita Siapa yang layak Untuk bertemu Dan siapa yang layak Tidak bertemu Itu statement Quran loh Bukan saya ya Itu Untuk pembeda Perkataan Seperti itu Untuk saya Dengan Bahan Tafakur saya Menjadi sebuah Pertanyaan Dimana letak Tidak main-mainnya Kan begitu ya Itu Harus Selalu begitu Kita itu Supaya kita Tidak Tidak dogma Ternyata Salah satu Jawabannya itu Di dalam Quran itu Sesungguhnya Al-Quran Ini Adalah Cahaya Bayangkan Cahaya Dari Sisiku Timbul lagi Saya berkatakan Kenapa Kok harus Cahaya Ya itu Yang Saya sudah Jadi Youtubenya itu Allah juga Memancarkan Cahayanya Lah Cahaya Allah yang Dipancarkan Ke alam Raya Ini adalah Firman Perkataannya Bisa diikutin Ya Itu Jadi dengan demikian Al-Quran Ini adalah Cahaya Ilahi Cahaya Tuhan Yang selama ini kan Sepertinya Hanya perkataan Ya Itu Cahaya Ilahi Dimana Letak Cahaya Itu Dengan Kalau Anda Nanti Nah Sebetulnya Objek Di dalam Alam Ini Baik Objek Benda Materi Seperti Tadi ya Pohon Apa Bintang Dan Sebagainya Ada Objek Objek Yang Sebetulnya Bisa Dilihat Itu Yang Dinamakan Objek Objek Yang Sepertinya Goib Makanya Tuhan Mengatakan Aku Ciptakan Alam Yang Dohir Dan Alam Goib Kita Tidak Bisa Melihat Yang Goib Paham Ya Karena Kita Melihatnya Pakai Panca Indra Yang Dohir Tidak Mungkin Walaupun Kita Diinformasikan Di kanan Kiri Kita Ada Malaikat Kita Tidak Bisa Melihatkan Karena Bukan Alatnya Untuk Melihat Pada Setiap Orang Ada Setannya Kita Tidak Bisa Melihatkan Informasi Itu Karena Bukan Alatnya Bisa Dikutin Ya Itu Nah Itu Tadi Cahayanya Itu Pelihatannya Itu Dengan Cahaya Itu Quran Jadi Fungsi Quran Itu Merefleksikan Semua Objek Yang Ada Di Sekitar Anda Kepada Anda Sebagai Sebuah Informasi Paham Ya Kemudian Oleh Kita Diterima Informasi Itu Paham Ya Oleh Panca Indra Kalau Jasmani Kan Diterima Mata Diterima Satu Contoh Saja Ibu Refleksi Kalau Kita Masuk Gua Teriak Weh Dwing Kan Begitu Kan Sudah Kelihatan Kita Mendengar Pantulannya Dwing Al Quran Itu Merefleksikan Segala Sesuatu Yang Di Sekitar Anda Itu Dienformasikan Kepada Anda Satu Contoh Misalnya Saya yakin Anda Semua Punya Firasat Kok Gak Enak Saya Kan Begitu Ya Nah Betul Ya Itu Firasat Itu Adalah Sebuah Refleksi Dari Pancaindera Rohani Yang dinamakan Kalau tidak Salah Perasa Makanya Dikatakan Kalau Allah Tidak memberikan Cahaya Kepada Mereka Maka Mereka Tetap Dalam Hidup Yang Gelap Gulita Iya Kan Katakan Katakan Sumun Buk Um Yun Fahum Layar Ji Untuk Disitu Bisu Itu Bukan Jasmaninya Itu Pengertiannya Rohani Mereka Tidak Paham Tidak Akan Paham Nah Itu Hanya Bisa Dibuka Oleh Dilihatkan Oleh Al-Quran Itu Sendiri Iya Itu Makanya Disebut Al-Quran Itu Sebagai Sebuah Cahaya Fungsinya Untuk Supaya Anda Bisa Berjalan Dalam Kehidupan Karena Di akhirat Sudah Tidak Ada Quran Sudah Tidak Berlaku Iya Selain Fungsi Lain Adalah Pengetahuan Al-Quran Itu Baik Pengetahuan Pengetahuan Yang Dohir Maupun Pengetahuan Yang Batin Fungsi Lain Al-Quran Itu Adalah Rambu Rambu Lalu Lintas Kehidupan Dimana Boleh Berhenti Dimana Tidak Boleh Dimana Harus Berbelok Iya Itu Tadi Dalam Kehidupan Fungsi Lain Daripada Al-Quran Itu Sebagai Apa Kompas Kemana Kita Harus Berjalan Dan Menuju Banyak Fungsi Fungsi Disitu Nah Dengan Kata Lain Kayak Begitu Itu Salah Satu Kalau Kita Tahu Fungsi Fungsi Quran Itu Tadi Maka Seperti Pak Yusuf Yusuf Walu Yang Dari Luar Kota Datang Kesini Itu Tadi Nah Kita Melihatnya Jangan Dari Sisi Materi Dan Jangan Melihatnya Daripada Sisi Dunia Kalau Dari Dan Yang Besar Yang Kedua Fisik Yang Capek Jauh Perjalanan Fisik Kita Tapi Kalau Kita Penglihatannya Daripada Menggunakan Cahaya Quran Bisa Diikutin Tadi Maka Perjalanan Bapak Jauh Dari Luar Negeri Masuk Kesini Ini Bapak Ibu Itu Pada Dasarnya Pada Saat Ini Tadi Sedang Berada Dalam Kehendaknya Kehendak Tuhan Dimana Kehendak Tuhan Itu Itu Dilihat Referensinya Di Quran Sendiri Di dalam Surat Al-Jumlah Bertembaran Kamu Di muka Bumi Nah Karena Dengan Bertebaran Itu Mendapatkan Kaunia Ilahi Nah Pada Saat Bertebaran Jauh Dari Negerinya Itu Tadi Bapak Ibu Itu Tadi Pada Dasarnya Sedang Mengejawatahkan Salah Satu Firman Firmannya Itu Kesana Caranya Begitu Anda Semua Mengejawatahkan Firmannya Itu Di dalam Aktifitasnya Itu Pada Saat Itulah Anda Dalam Keridoannya Karena Begini Aktifitas Apapun Doa Apapun Kalau Allah Tidak Berkehendak Tidak Ada Gunanya Bahkan Kita Masuk Surga Atau Neraka Pada Dasarnya Bukan Atas Kehendak Kita Tapi Kehendak Allah Ini Kehendak Di sini Banyak Orang Terpelintir Di Doa Doa Itu Tadi Minta Rezeki Bukan Kamu Aku Yang Berkendak Aku Mengtasah Bikuri Wisap Aku Yang Mendaki Siapa Yang Aku Beri Kita Kan Minta Rezeki Kalau Tidak Berkendak Gimana Bisa Diikutin Ya Tadi Nah Sehingga Sekarang Itu Menggeser Bagaimana Dalam Sisa Umur Ini Tadi Seluruh Aktivitas Itu Bukan Keinginan Kita Atau Tetapi Menjadi Kehendak Halo Guidance Nya Tadi Rujukannya Tidak Adalah Quran Tidak Ada Lagi Mau Kemana Sebagai Contoh Yang Paling Konkret Orang Bertobat Kan Hanya Satu Takut Masuk Neraka Betul Enggak Dengan Lusa Lusanya Iya Toh Semua Bertobat Itu Takut Disiksa Oleh Tuhan Perkataan Tuhan Nyiksa Sudah Salah Ini Yang Diterangkan Oleh Ustadz Ustadz Kalau Mau Berdosa Disiksa Allah Keliru Allah Tidak Tidak Kita Kita Berdoa Berdoa Kepada Allah Meminta Ampunan Itu Tadi Kan Dari Sisi Kita Karena Siksa Betul Siksaan Itu Bukan Allah Yang Menyiksa Risiko Kamu Bukan Begitu Barang Siapa Minum Madu Jadi Obat Minum Racun Ya Matikan Begitu Ya Seperti Itu Nah Lalu Bagaimana Tekniknya Supaya Yang dinamakan Tawbat Kita Itu Menjadi Kehendak Allah Bukan Kehendak Kita Bisa Dikutin Ya Hanya Menggeser Kesana Saja Untuk Menjadi Kehendak Allah Itu Dikasih Referensi Eh Hamba Hambaku Mahluk Mahluk Bertobatlah Memohon Ampunlah Kamu Kepadaku Kurannya Begitu Karena Sesungguhnya Aku Itu Zat Yama Pengampun Aku Amat Sayang Dengan Mahluk Kur'an Itu Sehingga Kita Waktu Kita Bertobat Itu Ayat Itu Kita Kendarai Bagaimana Seperti Kita Ini Supaya Bisa Mencapai Kehendak Allah Bukan Mas Mas Ya Jadi Pertanyaannya Pak Puji Kita Semua Ini Mencari Jalan Bagaimana Supaya Kita Itu Bisa Berada Di Dalam Kondisi Kehendak Allah Kan Begitu Ya Gitu Dari Urean Itu Sederhana Harus Mengikuti Kehendaknya Bukan Mengikuti Kehendak Kita Kita Ingin Berkehendak Kan Agar Supaya Kita Masuk Dalam Kehendak Allah Itu Kan Masih Dari Sisi Kita Halo Halo Nah Bagaimana Caranya Nah Supaya Kita Itu Masuk Di Dalam Kehendak Allah Tadi Bahwasannya Al-Quran Itu Sumber Pengetahuan Disitu Sumber Referensi Mencari Informasi Informasi Dalam Kur'an Itu Sebagai Sumber Pengetahuan Supaya Kita Berada Di Atas Kehendak Bukan Atas Kehendak Kita Jadi Selama Ini Kan Kita Itu Terlalu Banyak Keinginan Betul Nah Keinginan Kita Itu Selalu Ingin Dilegalisir Oleh Ilahi Iya Bahkan Ingin Diridui Sekarang Di dalam Zaman Tua Ini Keinginan Apa Lagi Yang Mau Dicari Nah Sekarang Itu Justru Kita Sedang Belajar Bagaimana Kita Itu Memahamin Belajar Kehendak Ilahi Tadi Pertanyaan Pak Puji Apa Sihkendak Ilahi Dan Itu Semuanya Sudah Ada Dalam Quran Tidak Ada Yang Lepas Bapak Bahkan Keinginan Keinginan Kita Itu Sebesar Apapun Itu Tidak Akan Bisa Lepas Daripada Yang Sudah Di Konsep Di Dalam Quran Semuanya Sudah Ada Bapak Mau Kendak Apa Di Bumi Rezeki Caranya Gimana Gimana Quran Memberitahu Jodoh Quran Memberitahu Usia Quran Memberitahu Posisi Quran Memberitahu Pengetahuan Quran Memberitahu Bahkan Pemberitahuan Quran Itu Bukan Hanya Dunia Saja Tapi Tentang Airatnya Kita Belum Sampai Kesana Sudah Dibukakan Airatnya Kamu Mau Yang Kemana Mau Yang Kekiri Atau Mau Yang Kekanan Bahkan Kita Mau Menuju Kemana Katanya Tuhan Barang Siapa Bersungguh Sungguh Ingin Bertemu Aku Pasti Waktu Untuk Pertemuan Itu Akan Terjadi Kan Itu Informasi Wahyu Maka Kita Ambil Bukan Kangkoy Yang Berfirman Maka Perkenankan Aku Menjadi Salah Seorang Daripada Orang Yang Kekendaki Untuk Bertemu Dengan Engkau Kan Lain Bukan Dari Sisi Saya Tapi Atas Sisi Tuhan Itu Sendiri Gitu Jadi Informasi Informasi Wahyu Itu Pak Buji Menjadi Sebuah Kendaraan Untuk Kita Tinggal Numpak Jadi Quran Itu Kendaraan Kendaraan Bapak Tidak Nyupir Tinggal Duduk Loh Fungsinya Kan Enak Nah Kalau Kita Sudah Berada Di Atas Jalan Itu Maka Sebetulnya Sudah Tidak Ada Problem Lagi Dalam Kehidupan Karena Kita Sudah Berada Di Dalam Kendaraan Dalam Kehendaknya Sehingga Pada Saat Kita Berada Di Dalam Kendaraan Pada Kehendaknya Itu Sakit Kita Tidak Bingung Kenapa Saya Akan Sampai Juga Kesana Paham Ya Itulah Dikatakan Quran Itu Adalah Obat Bahwa Kita Bisa Sholat Malam Di Mikhrum Sendiri Bisa Diskusi Ingat Pada Saat Anda Melakukan Sholat Malam Bukan Kehendak Kita Tapi Kehendak Allah Orang Orang Terpilih Mendapatkan Makoman Mudah Enak Itu Bu Ya Kesana Nah Ini yang harus Dihayatin Bukan Lari Kepada Fikih Begitu Nanti Bapak Halal Haram Sudah Tidak Kesana Lagi Wajib Sunnah Sudah Tidak Kesana Lagi Iya Antara Perintah Dan Larangan Sudah Kita Tidak Terjebak Perintah Itu Itu Fikih Larangan Itu Fikih Ya Oh Itu Larangan Allah Itu Fikih Tapi Nanti Kalau Kita Sudah Mengambil Kepada Hakekat Kenapa Ada Perintah Kenapa Dilarang Lain Rasanya Ada Perintah Kenapa Itu Kebutuhan Kamu Diperintahkan Itu Karena Orang Memerlukan Sebuah Kebutuhan Dasar Iya Sholat Itu Diperintah Tegakkan Sholat Bukan Untuk Pahala Tapi Kebutuhan Dasar Kamu Untuk Dipenuhin Gitu Kalau Sudah Kebutuhan Kalau Tidak Terpenuhin Kan Lapar Pak Sudah Saya Tutup Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh